Halo teman-teman, selamat siang Berjumpa lagi bersama saya di Arling Channel Di kesempatan kali ini saya mau sharing Mengenai sedikit pengalaman saya bekerja di taksi online Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di Arling Channel Terima kasih sudah memberikan dukungan dan support Buat channel saya Dan semoga konten yang saya update Bisa menjadi sebagai bahan referensi Ya, walaupun tidak sempurna Tapi mudah-mudahan buat teman-teman yang membutuhkan Bisa terbuka pemikirannya Ataupun bisa menjadi ilmu Baik teman-teman, sebelum saya lanjut Tujuan atau isi daripada konten kali ini Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Ya, mohon supportnya karena subscribe itu gratis Dan dengan subscribe channel ini Maka kita bisa bertemu di video selanjutnya Atau teman-teman menetapkan notifikasi Video selanjutnya Oke teman-teman Langsung saja Saya Pada pokok pembahasan yaitu Penghasilan Bentuk penghasilan di taksi online Ya Bentuk penghasilan di taksi online itu Ada beberapa poin Yang pertama adalah penghasilan harian Nah ini teman-teman penting Teman-teman Ketahui bahwasannya Sistem pembagian hasil Karena kan Bergabung di taksi online itu adalah Sistemnya kan bagi hasil Ya Dimana Standarnya adalah 60-40 60% Perusahaan Yang punya perusahaan Dan 40% 40% adalah driver Contoh Ini langsung saja Kita sehari itu dapat 1 juta Ya Penghasilan Berarti 400 buat kita 600 Buat perusahaan Tentu kenapa Memang standarisasi ini begitu ya Yang kedua Namun Di dalam Di 40% itu Kita masih Tanggung yang namanya minyak Teman-teman Makanya Teman-teman Jangan kaget Wah 400 ribu Masih saya tanggung minyak Tapi kan Masih ada yang namanya Bulanan Teman-teman Masih ada yang namanya Bulanan Bulanan itu adalah Nanti kita terima Di Akhir bulan Ya Kita terima Nanti di akhir bulan Itu namanya Bonus Bonus Nah bonus itu tentu Adalah Merupakan Tambahan Ya teman-teman ya Merupakan Tambahan Untuk Penghasilan kita sebagai Driver Di Akhir bulan Nah Selain itu tadi Bonus dan Penghasilan harian Nah berarti Contoh Kalau kita hanya dapat Itu ya Kalau kita hanya dapat Harian saja Tidak dapat bonus Berarti kita tidak mencapai Namanya target Nah itu teman-teman Makanya Biasanya Strategis Driver Ataupun kita Di setiap Pekerjaan Sehari-hari Ya kita juga Memang Kejar yang namanya Penghasilan harian Sehingga Kalau Target Penghasilan harian Atau standar Daripada yang sudah Ditentukan oleh Pihak perusahaan Maka harapan adalah Kita dapat bonus Di akhir bulan Seperti teman saya Di video saya sebelumnya Ya Sembilan penghasilan Ditotalin Ditotalin selama Satu bulan itu Penghasilannya 19 juta Nah hariannya Rata-rata Ini langsung Beliau yang menyampaikan 250 sampai 300 ribu Jadi Kalau contohnya Hari kerjanya adalah 22 hari Atau 24 hari Dalam satu bulan Kali 250 ribu Nah itu berapa Kurang lebih 6 juta juga Tuh teman-teman 6 juta penghasilannya Nah belum lagi Bonus Nah anggaplah bonus Dia Ya itu buat simpanan Atau buat yang lain Kan gitu Tapi itulah Sistem kerja di Perusahaan taksi Kita memang Tidak punya Tidak seperti Karyawan yang lain Di perusahaan lain Punya gaji Punya Tunjangan Punya Gaji bulanan Oh disini tidak Nah itu sistemnya adalah Penghasilan setiap hari Ya Itu teman-teman Mengenai Sistem penghasilan Di taksi online Nah yang kedua Apa sih penghasilan kita Selain daripada Penghasilan harian Dan bonus Yaitu Uang tip Teman-teman Makanya Di saat Apa namanya Kita training Harus kita benar-benar Menerapkan Pelayanan yang prima Kepada customer Memahami Gimana sih Mungkin teman-teman Karena masih baru ya Gimana sih Pelayanan yang baik Supaya Customer-customer ini Merasa di Merasa senang Merasa nyaman Naik mobil kita Ya tentu harus ada yang namanya Service Itu namanya pelayanan Atau pelayanan prima Pelayanan prima Teman-teman contohnya Kita dapat penumpang Ada bawaan barang Yaudah kita bantuin Jangan kita kayak raja Kita duduk Terus di Depan setir Gak boleh Itu Karena memang Secara ini Secara Praktik Memang kita adalah Sopir Kemudian kita dibutuhkan Customer untuk Melayani dia Ya Makanya Itu plusnya Kalau kita Biasanya Biasanya ya Apalagi kita Rata-rata Customer kita Orang Indonesia Ya budaya kita Timur ini kan Adalah budi Ya Selalu Biasanya Ya minimal Minimal 5.000 10.000 Bahkan Pernah teman-teman Saya dikasih 50.000 Gitu Jadi Kuncinya disitu Kalau mau teman-teman Bagusin penghasilan Ya Usahakan Berikan pelayanan Yang prima Buat Klien Gitu Berikan pelayanan Yang bagus Gitu Teman-teman Supaya Teman-teman Bisa mendapatkan Manfaatnya Gitu Jadi Ya Itulah Bentuk Daripada Penghasilan Atau Peluang Potensi Penghasilan Kita Yang bisa Yang Kita dapatkan Dari Bekerja Sebagai Driver Online Ya Begitu Teman-teman Jadi Pengalaman Saya Seperti itu Mohon maaf ya Saya lari Sambil Nyetir Jadi Itu Penghasilan Ya Ya Kalau kita Ya Banyak sih Teman-teman Yang mengeluh Ah Penghasilan Saya turun Ya Kalau hari ini Turun Ya Wajar Wajar Saja Kalau teman-teman Penghasilan Sekarang ini Masih kecil Karena Masih baru Ya Wajar Saja Karena Teman-teman Harus Ditempah Dulu Tempah Dalam artian Teman-teman Harus Mengikuti Tahapannya Prosesnya Nah Supaya Gini Kita baru Kita mengharapkan Penghasilan Besar Sementara Kita belum Bisa maksimal Di beberapa Puan yang Saya sampaikan Tadi Salah satunya Adalah Gimana cara Mencari orderan Apakah kita Ilmu Di pelatihan Itu Sudah menerapkan Sepenuhnya Saya rasa Kalau sudah kita Bisa menerapkan Sepenuhnya Ya Tidak mungkin Tidak dapat Duit Bahkan Bahkan ada Pernah Trainer Saya Ngomong Begini Saya Trainer Habis Trainer Saya Bawa Taksi Minimal Saya dapat Duit Artinya Pekerjaan Itu Juga Bisa Dikatakan Ya Sampingan Saja Masih Dapat Duit Apalagi Yang rutin Gitu Teman-teman Makanya Teman-teman Jangan Jangan Pesimis Dulu Oh Targetnya 20 juta Emang Buat Apa 20 juta Ya Tentu Buat Buat Perusahaan Dan Buat Kita Juga Gitu Ya Kecuali Kalau kita Punya Mobil Sendiri Yaudah Gak Usah Gabung Di Perusahaan Taksi Online Seperti Itu Jalani Sendiri Nah Sementara Kalau Memang Kita Belum Setelah Atau Mungkin Kita Mau Memanfaatkan Kesempatan Itu Sebagai Belajar Ya Wajar-wajar Sajalah Ya Kalau Penghasilan Kita Belum Maksimal Sesuai Yang Kita Harapkan Gitu Teman-teman Semuanya Berproses Ya Pengalaman Saya Yang pertama Sekali Saya Bawa Ini Bawa Taksi Online Itu Di 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 Satu Hari Itu Saya Capai Namanya Target Harian Dan Saya Dapat Duit Juga Senang Saya Ya 600 Ribu Cuman Waktu Itu Saya Hajar Gokar Gokar Sekitar Berapa 18 Orderan Gokar Yot Itu Jadi Mahir Habis itu Mahir Mahir Dan Mahir Ya Saya Kuasai Lingkungan Saya Kuasai Jadi Saya menjadi Menguasai Wilayah Oh Titik orderan Disini Oh Titik orderan Disini Kalau posisi saya Daerah sini Oh Harus Melimpir Dan Standby Disini Jadi Semuanya Itu Nanti Setelah Kita Menguasai Anggaplah Contohnya Latihan Dua Minggu Atau Sebulan Masa Kita Enggak Punya Strategis Baru Kita Ciptakan Disitu Strategis Seperti ini Jam ini Raminya Disini Gitu Gitu Teman-teman Dan Biasanya Ilmu-ilmu Jitu Di saat Training itu Dikasih Sama Trainernya Ataupun Kita Tanya Kepada Senior Kita Sering Komunikasi Kepada Senior Ya kan Jangan Sungkang Karena Anda Masih Belajar Bayangkan Ya Kalau Memang Di Taksi Online Itu Buruk Dan Tidak Mendapatkan Duit Kenapa Ada Orang Yang Stand By Atau Yang Bekerja Sampai Kepuluhan Tahun Kayak itu Teman-teman Ini Motivasi Buat Yang Baru Bayangkan Itu Udah Lama Di Bluebird Lama Di Bluebird Kenapa Lama Berarti Disitu Ada Kehidupan Gak Mungkin Gak Ada Kehidupan Kalau Gak Ada Kehidupan Perusahaan Itu Sudah Tutup Sekarang Hanya Itulah Hidup 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 Ini Kan Pilihan Teman-teman Dimana Anda Bekerja Nyaman Berasa Nyaman Tentu Betah Kenapa Nyaman Karena Mencapai Atau Terpenuhi Apa Yang Diharapkan Itu Kuncinya Oke Teman-teman Sampai Bertemu Di Video Saya Selanjutnya Dan Semoga Ini Menjadi Motivasi Kepada Teman-teman Yang Baru Dan Yang Tidak Punya Kegiatan Yang Ingin Bergabung Dan Masih Penasaran Ya Hanya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Dulu Di Video Kali Ini Karena Kalau Terlalu Panjang Nanti Teman-teman Membosan Untuk Menonton Videonya Oke Sampai Disini Teman-teman Kebetulan Saya Sudah Sampai Di Tempat Tujuan Saya Dan Saya Mau Segera Turun Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Sampai Ketemu Di Video Saya Sebelumnya Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Mendapatkan Notifikasi Video Saya Selanjutnya Di Kedepannya Oke Selamat Siang Sampai Ketemu Di Hari Yang Lebih Baik Lagi See you